Kok Kapten Timnas Anies Muhaymin, Sudirman Said menyinggung soal siklus 20 tahunan dalam pembangunan bangsa. Hal ini disinggung dalam diskusi bertajuk Rethinking Indonesia melalui maksud kami Rethinking Indonesia, pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia, akankah kita terpuruk yang terselenggara pada Sabtu sore. Selama siklus terjadi, Sudirman Said menilai semuanya berjalan baik meski tetap bergantung pada kepemimpinan pemilik kuasa di Indonesia. Menurutnya jika penguasa kurang memahami demokrasi dan menempati posisi tertinggi, malah justru menciptakan kerusakan. Lebih lanjut, Said mengungkapkan kekhawatirannya akan kerusakan yang berpotensi terjadi dalam situasi politik belakangan di Indonesia. Setidaknya situasi ini akan berlangsung dalam 20 tahun ke depan. Dan berkaca dengan dinamika saat ini, Sudirman Said menyebut sebagai itikat yang tidak baik dan sulit diperbaiki. Terlebih menurutnya, elit yang berkuasa saat ini memungkinkan untuk kembali melanjutkan tirani kekuasaan. Ada satu perbincangan di luar, seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar, kemudian menyisakan satu dua. Itu sebetulnya bukan pikiran yang sehat untuk menjaga demokrasi. Presiden kita itu sudah menjadi master of cooptation. Jadi, mengcooptasi luruh kekuatan dengan cara mengkonsolidasikan, bahkan tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif dikontrol, yudikat dikontrol. Dan ini memang menimbulkan negara bergerak seperti tanpa kendali. Itu yang menurut saya bisa membahayakan situasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.